Hai sahabat ini saya yang berjumpa lagi dengan saya, Yuni Fadila dari tim SMP Negeri 7 Surabaya. Kali ini saya sedang berburu kuliner di salah satu tempat populer di Surabaya, yaitu di Pasar Belaurat. Ingin tahu kuliner apa ada yang ada di sini? Ikuti kita terus yuk! Pertama kali kita harus nyobain makanan khas Jawa Timur, yaitu lontong balap di salah satu depot di sini. Yuk kita pesan dulu. Permisi Ibu, saya bisa pesan lontong balapnya satu, enggak pakai sambal. Aduh Ibu ditunggu ya! Yuk kita cobain gimana sih rasanya lontong balap ini. Kita coba rasanya kuahnya dulu ya. Wow, ini rasanya benar-benar nyampe ke Tenggorokan di rumpah-rumpahnya. Dan sekarang kita nyobain sama lontong dan tahunya. Ini benar-benar rumpah balap terenak, menurutku. Jadi kalau kalian semua sahabat ini Zen, wajib datang ke Belauran, terutama ke depot Haji Mas Duki. Karena ini lontong balapnya memang benar-benar enak banget. Mari yuk kita pesan dulu es daunnya. Bu, saya pesan es daunnya satu, ya. Terima kasih, Ibu. Bumburnya benar-benar logis banget. Dan lembut. Kalian semua wajib banget nyoba daun khas Jawa Timur ini. Kali ini kita harus coba memancarai penjualnya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa? Iin. Topo ini berdiri sejak kapan ya, Ibu? Ya, mulai dari orang tua, meneruskan orang tua. Jadi faktor keturunan. Kalau dari segi pengunjung, gimana Ibu? Setia atau rame? Hari-hari biasa, ya lumayan lah. Kalau yang rame itu, kalau pas tanggal merah, hari lipur, satu minggu, itu lumayan. Kalau hari-hari biasa, ya sudah satu-satu. Lumayan, Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu, ya. Buat wajarannya. Assalamualaikum. Sekian wisata kuliner kita pada hari ini. Sampai jumpa tahun depan, Sobat Inizen.